Dulu sewaktu saya umroh ya ke sana Saya bertemu dengan salah satu tokoh ulama Dan saya sempat dipinjami kitab-kitab Dan saya juga kebeneran sempat membaca isi kitab-kitab itu Kitab sejarah Nabi, khususnya kitab sejarah Nabi Lah, ngelalah kersanengalah Halaman yang saya buka ketika Nabi Muhammad berkata tentang kembang tujuh rupa Wah, ngarap apa ya, kenal kembang tujuh rupa itu Kemulanya saya curiga sama Nabi Muhammad Jawa-jawa Nabi Muhammad ini juga Jawa Betul pak Lah, kenal kembang tujuh rupa Terus gini pak, tadi kan saya sempat menanyakan bahwa Hajinya orang Jawa itu seperti apa? Hajinya orang Jawa itu seperti apa? Kalau hajinya orang Jawa ngeri mas Gimana pak? Ngeri Kadang saya berpikir begini pak Ajaran orang Jawa itu kan sudah mulia Yang sudah adiluhung Jadi sebelum ada agama-agama impor itu masuk Kita kan sudah punya ajaran yang namanya kapitayaan Terus kadang saya berpikir begini pak Kenapa kalau ajaran kita yang sudah mulia Sudah adiluhung Kok maunya diislamkan semua Dan saya sempat berpikir seperti itu pak Sebenarnya itu juga terkait dengan leluhur kita mas Kenapa kok ada Apa namanya Sebagian saudara-saudari kita Yang bersedia Ya karena awalnya ada izin dari leluhur kita itu tadi Jadi izin Iweng jaman bilian ini Omong-omong orang jaman dulu Sekata Berkata apapun kan mengandung sabdo panditoratu Nah beliau mengatakan Ya enggak apa-apa Saya setuju Nah berarti kan dia sudah bersabda di situ Nah artinya Kata-kata iya Kata-kata tidak apa-apa Ini kan Jadi Jadi menaungi Menaungi seluruh anak cucunya Selagi enggak apa-apa Selagi enggak apa-apa Tapi kalau sampai apa-apa Ya gue mau Gue mau Yang berat Satu misal ya Satu misal Saya Tamu dari luar negeri Datang ke sini Terus saya mempengaruhi jenengan Saya mempengaruhi jenengan Saya mengadu domba jenengan Sama saudara-saudara yang lain Lah Saya tidak akan menghadapi jenengan mas Yang saya hadapi adalah Leluhur jenengan Nenjengan yang bambu Orang Jawa nih Tapi yang memberikan hukuman adalah Leluhurnya para Jawa Ini terkait dengan Masih ajaran Jawa Siap Jawa kan seperti yang tadi Pak Web sampaikan kan Mulia dan Sudah Sangat adil luhur Apakah Orang Jawa sendiri itu Mempunyai Nabi Apakah orang Jawa sendiri itu Mempunyai Nabi Terus saya punya Hasinya orang Jawa itu Seperti apa Pak Memangnya yang punya Nabi itu Orang Haram Orang Haram Mau saya bisa dijebarkan Ya ada Lah Nabi Adam itu Nabinya suku apa Satu Nabi Noh itu Nabinya suku apa Nabi Suleman itu Nabinya suku apa Coba Itu kan Nabinya orang Jawa Itu kan Nabinya orang Jawa Nabi Kadang saya juga sempat berpikir Sampai ke situ Pak Web Islam itu kan ada Setelah Nabi Muhammad kan mendapatkan wayu Nah baru Islam ada Kadang saya bertitulah gini Padahal kan sebelum Nabi Muhammad kan masih ada Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Untuk mengadarkan kebenaran Di muka bumi Apakah Nabi-Nabi sebelum Muhammad itu Semuanya itu membawa agama Dan terus Kalau memang beliau beliau itu membawa agama Terus agama yang dibawa itu apa Dan saya sempat berpikir sampai ke situ Pak Web Agama itu dimulai dari Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad itu bukan agama Tapi keyakinan Keyakinan Ya Keyakinan Dulu sewaktu saya Umroh ya kesana Saya bertemu dengan Salah satu tokoh ulama Dan saya sempat Dipinjami kitab-kitab Dan saya juga kebeneran Sempat membaca Isi kitab-kitab itu Kitab sejarah Nabi Khususnya kitab sejarah Nabi Lah Delalah kersanengalah Halaman yang saya buka Ketika Nabi Muhammad Berkata tentang Kembang tujuh rupa Wah ngarap apa ya Kenal kembang tujuh rupa itu Kemulanya saya curiga sama Nabi Muhammad Oh jawa-jawa Nabi Muhammad itu ya Jawa Betul Pak Lah kenal kembang tujuh rupa Banyak masalah dijual Itu Bisa masuk Kalau orang Arab Lah aku kan keduburan ya Keduburan Tapi saya Tidak 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 Mengendali Lebih dalam lagi Tentang Bunga tujuh rupa Yang di Yang di Katakan oleh Nabi Muhammad itu tadi Tapi Kalau Panjeningan Butuh mengutip ini Panjeningan Bisa menemui Anaknya Cak Nun Siapa yang itu Apa Sing Grup Beneleto Seberan Iya Dia juga mengalami hal yang sama Menemukan kitab Sejarah Nabi Pas yang dia buka Halaman Tentang Nabi Muhammad Bercerita Kembang tujuh rupa Iya Kalau dia sempat mempelajari Jadi anak Cak Nun Loh ngerti Keimbangannya aku Nah aku kan orang mempelajari Dia lebih tahu tentang kembang Tujuh rupa itu Iya Dia pernah Cerita ke saya Loh kok podo pak wet Wah Tapi jenengku isi urung wet Waktu gue Loh kok podo Terus gini pak jep Tadi kan Saya sempat menanyakan bahwa Hajinya orang Jawa itu seperti apa Iya Hajinya orang Jawa itu Seperti apa Kalau hajinya orang Jawa Ngeri mas Gimana pak wet Ngeri Kalau hajinya orang beragama Kan mendatangi Tempat Leluhur tersuci Katakan Itu hajinya orang beragama Kalau hajinya orang Jawa Ngeri Hajinya orang Jawa itu Hajinya orang Jawa itu Mati Sa'njiruni ngurit Sa'njiruni ngurit Atau moksa Bukan moksa ya Moksa Beda pak ya Beda Kalau moksa itu ilmu Tapi kalau moksa itu Perjalanan jiwa Bertemu dengan sang pencipta Kalau di istilah Kalau istilah bahasa spiritualnya Mati Sa'njiruni ngurit Itu hajinya orang Jawa Moksa 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 Itu apakah bisa Terus langkah-langkah apa Yang harus kami lakukan Agar bisa Untuk itu Moksa tadi Nah ini yang tidak semua Orang mampu Pergi ke luar negeri Dengan biaya puluhan juta Mampu Nah itu pak Tapi untuk melakukan Hajinya orang Jawa Yang gratis Nah yang mampu itu bisa dihitung Itu belum tentu ada Iya Ini ya Repotin ini Ini apa Yoga Menjaga Kebersihan otak Atau pikiran Menjaga Kebersihan hati Atau batin Dan Menjaga Kebersihan kelamin Atau sahwat Dan itu gratis loh mas Orang-orang undang-undangnya Menjaga kebersihan otak Atau pikiran Pajaknya semene Itu enggak ada Gratis tetap kabut pak Lah mulanya Kena dihitung Yang orang Jawa Yang orang Jawa Yang mampu menunekan Hajinya orang Jawa Itu bisa dihitung Dengan jari Padahal gratis Gratis disitu Ya Yang orang Jawa Jadi Sahadatnya orang Jawa Langsung Yang orang Jawa Yang orang Jawa Yang orang Jawa Jari Iya enggak Jari Sahadatnya Jari Bersaksi Bagaimana mungkin bersaksi Kejadiannya Jaman Bahola Ngomong-ngomong bersaksi Yang namanya bersaksi Menyaksikan Belum tahu Belum tahu Bersaksi Ini kebetulan Saya akan Pengen tahu Pandangan Pak Web Yang Akan dipindahnya Ibu kota Ke Kalimantan Oh keren Beberapa hari lalu Sudah diresmikan Kalau Ibu kota Yang baru nanti Namanya Nusantara Dan Rancangan Undang-undang Sudah diduk Sama JPR Kalau kita Melihat dari Spiritual Tanah Jawa Ini kan Pakunya Nusantara Kenapa Tiba-tiba Dipindah Ke Kalimantan Timur Yang otabene Sekarang kan Masih Kehidupan Di sana Masih Terol terbelakang Dari segi Pelikikan Masih Sangat minim Pandangan Pak Web Terkait dengan Pemindahan Ibu kota Kalimantan Itu bagaimana Nanti ke depan Tentang Pemindahan Ibu kota Negara Sebenarnya Ini tidak Lepas dari Rencana Leluhur kita Dari zaman Kerajaan Leluhur kita Ini ada Rencana Seperti itu Jadi dulu Ketika Kerajaan Majapahit Masih jaya Ketika Kerajaan Majapahit Masih jaya Setelah Seluruh Ini tadi Bersatu Seluruh Indonesia Ini Bersatu Kerajaan Kerajaan Di seluruh Indonesia Ini Bersatu Direncanakan Memang Pindahnya Kesana Aku Ngomongin Ini salah Kora Rencananya Leluhur Nah Soal Nanti Setelah Ibu kota Negara Ini Berpindah Ke Kalimantan Kedepannya Nanti Bagaimana Leluhur Yang penting Anak Cucunya Sudah Mewujudkan Apa Yang direncanakan Oleh Leluhur Pada Mulanya Jadi Andekata Hingga Sekarang Masih Berdiri Sebuah Kerajaan Bukan Pemerintahan Negara Mungkin Kerajaan Majapahit Akan Berpindah Kesana Gitu Mungkin Kerajaan Majapahit Akan Berpindah Kesana Alasannya Kenapa Berpindah Kesana Kalau Kalau Tidak Salah Agar Dapat Berdiri Benteng Yang Tidak Bisa Terjatuhkan Agar Tercipta Benteng NKRI Yang Tidak Terjatuhkan Itu Rencana Pemindahannya Soal Prosesnya Nanti Seperti Apa Dan Bagaimana Awurung Dua Ini Bocoran Soalnya Begini Kalau Menurut Pribadi Memindahan Ibu Kota Terlalu Dini Mengambil Keputusan Seperti Ini Banyak Negara Yang Pernah Memindahkan Ibu Kota Tapi Hasilnya Juga Nol Contoh Myanmar Tahun 2005 Kan Pernah Ibu Kota Dipindah Sampai Sekarang Ibu Kota Yang Baru Itu Seperti Kota Hantu Sepi Kalah Sama Yang Lama Yang Saya Takutkan Nanti Indonesia Seperti Myanmar Terus Dari Segi Pembiayaan Juga Kita Tidak Selalu Sedikit Hampir 500 Triliun Itu Juga Pendanaan 50% Lebih Dari Bih Swasta Kemungkinan Bih Swasta Pasti Menggunakan Campur tangan Dari pihak asing Mesti modal Dari pihak asing Juga Terus teknologi Juga Dari asing Juga SDM Juga Tarik Dari asing Melihat Kondisi Nusantara Yang Tarik Tarik Seperti Ini Contoh Sekarang Kita Masih Masih Ditakuti Dengan Adanya Covid Apakah Tidak Alangkah Baiknya Dana Sebegitu Banyak Itu Dipakai Untuk Menjatarakan Tidak Masih Kelaparan Jujur Jujur Mas Ya Jujur Awalnya Saya pun Mungkin Berpikir Sama Awalnya Saya juga Mungkin Berpikir Sama Seperti Saudara Saudara Kita Yang lain Mungkin Seperti Tapi Setelah Saya Mengetahui Bahwa Ini Ada Campur Tangan Leluhur Aku Tidak Dikak Tidak 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 Leluhur Aduh Menang Jadi Pada Intinya Mas Pada Intinya Pemindahan Ibu Kota Negara Ini Ada Kait Tidak Leluhur Nah Biasanya Biasanya Kalau Apapun Itu Jika Ada Keterkaitannya Dengan Leluhur Itu Tembung Delalah Biasanya Seperti Itu Ada Tembung Delalah Tapi Bagaimana Aku Tidak 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 Bukan Berarti Saya Pro Jokowi Mas Ya Memang Saya Suka Cara Kerjanya Bapak Jokowi Saya Suka Tapi Khususus Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara Ini Mau Nggak Mau Nggak Mau Ya Harus Mengakui Karena Ada Kaitannya Dengan Leluhur Tentang Rencana Rencana Selanjutnya Leluhur Kita Itu Apalah Ini Yang Saya Belum Tahu Yang Saya Belum Tahu Tapi Kita Bisa Mengambil Kebijakan Sementara Kita Bisa Mengambil Kebijakan Sementara Kebijakan Sementara Yang Saya Maksud Kebijakan Sementara Seperti Apa Ya Kita Kita Saksikan Aja Setelah Ibu Kota Negara Berpindah Kesana Apa Yang Akan Terjadi Gitu Aja Gitu Aja Sekarang Begini Pak Terkait Dengan Peminan Ke Kalimantan Tadi Mengatakan Bahwa Ini Sudah Kehendak Dari Leluhur Kalau Boleh Tahu Pak Indonesia Kan Banyak Pulau Kalimantan Juga Ada Sulawesi Ada Papua Juga Ada Bahkan Papua Kan Kalau Dilihat Dari Sisi Sumber Daya Alam Lebih Dominan Karena Banyak Tambang Mas Juga Banyak Ada Nilai Histori Apa Dengan Pulau Kalimantan Sehingga Para Leluhur Berkehendak Untuk Kemindah Kalimantan Masih Ada Ikatan Keluarga Masih Ada Ikatan Keluarga Antara Raja Raja Majapahit Dengan Raja Raja Dayak Di Kalimantan Itu Sangat Erat Bahkan Bisa Dikatakan Saudara Sekandung Tapi Saya Tidak Tahu Raja Dayak Yang Keberapa Saya Juga Tidak Tahu Raja Majapahit Yang Keberapa Yang Ada Ikatan Erat Ini Tadi Asli Kalau Harus Harus Saya Jujur Ya Kayak Pie Satu Itu Yang Paling Yang Paling Menonjol Mas Akan Ada Kejadian Yang Amat Sangat Tidak Kita Inginkan Yang Akan Terjadi Di Wilayah Jakarta Jadi Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Mirip Mirip Dengan Seperti Mengurangi Korban Yang Akan Terjadi Di Jakarta Di Wilayah Jakarta Tapi Tidak Tahu Pelakunya Tahu Tidak Tentang Itu Saya Rasa Panjeningan Tukang Keliling Panjeningan Juga Tahu Bahwa Tidak Sedikit Paranormal Yang Meramal Bahwa Jakarta Tenggelam Betul Dan Saya Tidak Membenarkan Atau Tidak Membenarkan Panjening Iyong Pasti Iyong Iyong Ini Jenengan Jenengan Renungkan Aja Seberapa Jumlah Penduduk Di Ibu Kota Tidak Ada Jalan Lain Selain Mengurangi Penduduk Itu Tadi Jika Perlu Mengosongkan Jakarta Jika Perlu Kalau Tidak Ingin Ada Kehancuran Tentang Manusia Kalau Kehancuran Harta Benda Tidak 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 Dipikir Ini Nyawa Soalnya Tidak 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 Repet Ngomongnya Masih Di Tak Norono Ya Serba Salah Saya Ngomongnya Tidak Salah Aku Harap Itu Itu Berarti Pro Jokowi Tidak Pro Jokowi Tidak Ngomong Ini Tidak Pro Kalau Yang Sabdo Ngomong Sebab Repet Disitu Ma Jadi Mending Aduh Bismillah Satu Yang Pasti Jawaban Saya Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Pulau Kalimantan Satu Itu Memang Rencana Awalnya Dari Leluhur Kita Satu Yang Kedua Akan Terjadi Sesuatu Yang Sangat Amat Tidak Kita Ingin Kan Akan Terjadi Di Jakarta Nah Kalau Seluruh Penghuni Jakarta Entek Kalau Gara Siti Awar Gaya KRI Loh Paling Akhir Jakarta Jakarta Paling Akhir Jakarta Tidak Terima kasih.